Kota Wuhan, epicentrum pandemi COVID-19 berangsur-angsur memulihkan kembali aktivitas kota pasca penutupan total kota ini beberapa hari setelah kasus COVID-19 ditebukan. Salah satu yang telah dibuka kembali adalah Heavy Valley, sebuah taman hiburan yang untuk sementara masih membatasi 20% dari kapasitasnya. Para pengunjung mengatakan mereka senang mengunjungi Heavy Valley, sebuah taman hiburan di Wuhan yang dibuka kembali untuk pertama kalinya pada hari Selasa 19 Mei setelah hampir 4 bulan ditutup karena merebaknya wabah COVID-19. Pengelola taman membuat aturan ketat di mana orang hanya dapat mengunjungi fasilitas luar. Sementara itu, desinfektan disediakan di pintu masuk taman dan di berbagai tempat di dalamnya. Petugas melakukan pemeriksaan suhu tubuh sebelum pengunjung masuk dan pengunjung harus memakai masker serta mempraktikan jaga jarak sosial selama kunjungan. Pihak pengelola taman telah membatasi pengunjung hingga 20% dari kapasitas yang ada dan tiket harus dipesan secara daring terlebih dahulu. Salah seorang pengunjung, Xiao Zihau, saat baru turun dari Wahana Turbo Drop mengatakan dirinya sudah tinggal di rumah untuk waktu yang lama. Ia pun sangat senang bisa keluar, di mana ini merupakan caranya untuk bersantai. Pemerintah kota Wuhan memulai kampanye pada 14 Mei untuk mencari orang pembawa virus yang tidak menunjukkan gejala tetapi masih mampu menginfeksi orang lain. Pengujian sedang dilakukan untuk 11 juta penduduk kota ini. Setelah pada 19 Mei, pemerintah China melaporkan 5 kasus COVID-19 yang terkonfirmasi. Dari Wuhan, China, kontributor Nusantara TV melaporkan.